Hingga saat ini mayoritas para petani tandan buah segar di Kabupaten Moro Jambi mengharapkan agar harga buah kelapa sawit bisa stabil dan tidak selalu naik turun, dikarenakan kelapa sawit masih menjadi urat nadi perekonomian. Mayoritas warga petani tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di Kabupaten Moro Jambi saat ini mengharapkan agar harga buah kelapa sawit saat ini dapat ditingkatkan kembali. Dalam sebulan terakhir, harga TBS di tingkat petani dari harga Rp3.000 per kilonya, kini terjun bebas menjadi Rp1.900 sampai Rp2.100 per kilogramnya, sehingga anjloknya harga di tingkat petani ini membuat warga resah. Namun ironisnya, saat harga TBS kelapa sawit terus tak menentu, harga pupuk terus meroket, naik dan seakan tak mau turun lagi. Hingga saat ini petani berharap agar kelapa sawit tetap menjadi primadona perekonomian mereka ke depannya, namun juga harus diimbangi pupuk yang sangat terjangkau oleh para petani. Di tingkat petani sekarang, untuk petani sama petani itu Rp1.900.000, Rp3.000.000-an ke atas. Harganya di atas, pupuknya melonjak, jadi tidak terjangkau lagi oleh petani harga pupuk sekarang. Kelapa sawit di Moro Jambi sekarang belum stabil, Pak, masih lagi. Jadi kalau turunnya itu agak besar, kadang-kadang mencapai Rp30.000-Rp50.000, kalau naiknya ya turun. Kadang-kadang cuma Rp10.000-Rp20.000, jadi harapan ke depan kami ini sebagai perekonomian sawit, jadi untuk itu supaya distabilkan lah. Hingga saat ini, harga tandan buah segar kelapa sawit di Moro Jambi terus mengalami peningkatan. Karena kelapa sawit adalah penopang ekonomi utama warga masyarakat di Kabupaten Moro Jambi. Dari Moro Jambi, Noval Hamzan, Baik TV Jambi, melaporkan.